Buat kalian yang belum tahu, bulan Februari ini adalah bulan pelahiran yang kedua tahun dari Minja Saga Dan ini update menjelang 2 tahun game Minja Saga ini ya Kira-kira fitur apa aja yang terbaru di update 031 Dan sekaligus seberapa keren update terbaru kali ini Pojok kanan atas Nah, ini dia Drak Arsorker Ini kayaknya paket yang lama nggak sih? Apa di resell? Coba-coba kita masuk ke sini Alamak Ini kayaknya paket Drak Arsorker Tapi versi yang Volt 2 Atau versi yang berbeda Walaupun temanya sama ya Semacam PvP offline yang ada di update 031 Wah, ini menarik sih Ini ada ranking Ranking yang peringkat pertamanya ya Peringkat pertama di sini ada reward Oke, balik lagi di channel Arya Aryo Sama gue Aryo Dan ya, di video kali ini Finally, Minja Saga update terbaru lagi Tapi sebelum itu Buat kalian yang belum tau Bulan Februari ini adalah bulan kelahiran yang kedua tahun dari Minja Saga Dan ini update menjelang 2 tahun game Minja Saga ini ya Kira-kira fitur apa aja yang terbaru di update 031 Dan sekaligus seberapa keren update terbaru kali ini Nggak pake lama Langsung aja kita masuk ke game Minja Saga-nya Let's go! Tapi sebelum itu Gue mau bagi-bagi kode rhythm dulu Karena di setiap update atau patch terbaru dari Minja Saga Selalu ada kode rhythm Yang rewardnya tuh kayak token, gold, dan material segala macemnya ya Ini caranya tinggal masuk ke akun Ntar rhythm code aja Terus ntar tinggal popas aja ya Dan tinggal gue claim aja ya Seharusnya masih bisa gue claim Nah, ini gue dapet 150 token 100 ribu gold Sama 200 TP Terus ada material juga Kayak Moyai Coin 5 biji Santa Coin 10 biji Ini lumayan banget Dan mantep banget ya Jadi buat kalian player baru Kalau kalian baru nonton ini Tapi ngerasa belum claim Langsung claim aja kode rhythm yang gue taruh di deskripsi Atau bisa cek yang ada di layar ini ya Dan oke langsung aja kita masuk ke game Minja Saga-nya Nah, gue udah ada di Minja Saga-nya Dan buat tampilan awal Uh, ini logonya berubah Jadi 2 tahun anniversary Minja Saga Buat logo utamanya Terus ini game versionnya juga Yang 0.31 ya Buat tampilan awal dari logonya Ini oke banget ya Terus langsung aja kita masuk ke game Minja Saga-nya Buat tampilan lobby dan segala macemnya ya Quick login Sini-sini ribbon dan langsung gue play aja Uh Gila Beda tema lagi bro Yang sebelumnya temanya tuh tema salju Christmas gitu Terus ada tema Halloween Sekarang ini lagi pake tema basic Diubah lagi Lobby Ninja Saga-nya ya Terus ini ada sedikit manik-manik Aksesoris gitu Mungkin memperingati 2 tahun anniversary Ninja Saga Makanya ini dibedain dikit Walaupun lobby-nya ini basic banget ya Terus ini ada apa nih Welcome to Ninja Saga version 0.31 tersedia Ditambahin shadow war in area menu Wah ini apa ini bro Ada clan war Oh clan war udah mulai aktif Terus ada soul marionette talent tersedia Wah ini ada talent baru kah Coba kita bahas satu-satu ya Dari menambahkan shadow war di area menu Di arena menu Di sini Arena Ada apa ini bro Shadow war Apa ini Season 0 Tunggu tunggu Wait a minute Gue cek dulu disininya Kayak apa ya Kalau battle Battle Ini Wait a minute Gue coba fight Kita lawan ini Shadow Ninja Shadow Pet Jangan bilang ini semacam PvP Tapi versi offline-nya ya Ayahnya ini PvP Tapi versi offline deh Coba-coba ya Gue coba lawan dulu Buat lawan dia dulu ya Aduh gue ininya pake Setelan PvP Eh PvE lagi Tapi gapapa lah Dia juga bisa menang sih Walaupun setelan PvP Eh PvE kayak begini bro Kita sikat aja ya Draco Buster Menang 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 Masih easy ini ya Terus Apa lagi Gue ketok Ya gue ketok Boleh deh Dah Harusnya mati sih Harusnya udah mati Oh dia bisa ngeheal bang Padnya nyebelin co Tapi tenang Tenang Aduh gak mati lagi bro Dah Habis ini harusnya mati Harusnya mati sih Habis ini ya Dah Mati Wah Ada teron juga Wah Ini feeling gue bener sih Kayak semacam PvP offline gitu Yang ada di Shadow War ini ya Menarik nih kayaknya nih Taruh dia pake Sharon Mine Wait a minute Sharon Mine berapa kali jalan sih Oh sekali doang ya Oke oke Bisa 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 Kalem aja bro Kalem aja Kalem aja Kalem aja Ini gue kasih prison dulu Biar dia gak bisa jalan deh Ribet anjir Dia jalan mulu bro Gue kasih ini dulu Hazard Berets Nah udah kena itu Terus Gue sikat ini dulu Ketok poison Dan Nenginggo ya Battle complete Nambah 10 Wah climb Dan ini Kage guard apa Wah beneran ini bro Semacam PvP offline Yang ada di update 031 Wah ini menarik sih Coba Ini ada ranking Ranking Oh ranking yang peringkat pertamanya ya Peringkat pertama disini Ada reward Every squad reward Top 1 sampai top 10 Dapet baju Back item Dapet jutsu Holy shit man Ini dapet jutsu juga di shadow war Atau PvP offline Wah ini gue yakin banget Buat player-player Makin ngejar di shadow war Karena bakal dapet reward skill Kayak begini ya Wah ini enak banget Terus dia ada kesempatan battle Gak sih Dia ada kesempatan battle Oh ada Sempatan battle Dia bisa direfill 50 token doang Wah ini menarik sih Dan ntar mungkin gue bikinin Penjelasan detail Soal shadow war Yang terbaru dari Minjasage 0.31 ini ya Oke next Tadi itu ada clan war Oh clan war season 22 Udah dibuka Nah Buat yang belum join clan Segala macem Bisa nih Join langsung aja ke clan Medical Group ID-nya 1060 ya Yang masih bingung nyari clan Bisa langsung masuk Ke clan gue aja bro ya Itu buat clan season 22 Terus gue cek dulu Peringkat pertamanya Pasukan Merah Putih Baru 100 ribu Ah masih kecil lah ya Karena gue masih 96 Gak jauh beda ya Next Tadi itu ada Talent baru Seinget gue Ada talent baru Coba kita cek ke talent Terus kita lihat Talent barunya itu yang mana ya Talent Soul Marionette Uh Gila Harganya 5000 token Lebih mahal Dibanding Sandpower Wah Beli gak nih Talent yang Soul Marionette ini Kayaknya menarik ya Buat tampilan Atau animasinya Di preview-nya aja Udah kayak begini bro Menariknya ya Wah ini buat kalian yang mau gue review Tinggal tulis di kolom komentar aja Review talent langsung bang Ntar kalau ada 5 orang Yang bilang review talent Langsung gue review talentnya ya Next Disini tadi ada apa lagi Pojok kanan atas Nah Ini dia Drug Arsorger Ini kayaknya paket yang lama gak sih Apa di resell Coba-coba kita masuk kesini Alamak Ini kayaknya paket Drug Arsorger Tapi versi Yang Volt 2 Atau versi yang berbeda Walaupun temanya sama ya Kalau ini apa nih Yang paket sejutanya Dia Wuh Sekarang nih Buat paketnya Tampilannya tuh beda banget Dibanding yang sebelumnya ya Ini lebih simple aja Lebih fleksibel Dan juga lebih enak Dilihat ya Karena Kalau yang sebelumnya tuh Masih agak ribet Segala macemnya Dan mungkin Ini lebih enak Karena langsung nunjukin Preview karakternya Sama preview Padnya langsung Tapi kalau skill Coba Gua klik Ada previewnya gak Oh Wah gila Ini animasi skillnya Keren banget bro Waduh Ini efeknya apa bro Stun 4 kali jalan Oke itu lumayan Buat level 5 Terus ini ada Skill lain lagi Coba gua cek Wah gila Ini animasinya Keren banget sih Buat paket Terbaru Ninja Saga Yang drag Drag Arsorker Part kedua Atau Vault kedua ya Terus Kalau skill akhirnya Wah gila Jujur ini animasinya Terkeren sih Animasinya Bener-bener Detail Sedetail ini bro Buset dah Ini paket Terkeren Tapi gua liat Ini padnya Dari tampilannya Kayak cupu banget ya Padnya Cuma gua gak tau nih Skill padnya Bakal bagus banget Dan sebagus itu Apa enggak Karena dari tampilannya Kayak culun gitu Padnya ya Kayak kurang Serem-seremnya Segala macem Buat visualnya Tapi kalau skillnya bagus Why not ya Kita bakal ambil Padnya ini Nah disini juga Kalau kalian pengen Gua review Paket 1 juta Tulis di kolom komentar lagi Ntar gua review Sama gua kasih detail Penjelasan Soal paket Soal talent Sama soal shadow war Di Minja Sagi Yang fitur terbarunya ya By the way Segini dulu aja Buat video kali ini Dari gua Aryo Tungguin video menarik lainnya Tentang Minja Sagi Haga di channel ini Sampai jumpa And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.